Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis Yang sudah menangani penanganan pasien-pasien yang terpapar virus corona Wabiz khusus yang di masyarakat, yang di kabupaten tebak Dan tentunya Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada yang positif Dan kita berharap ini juga bisa tetap dijaga oleh masyarakat Tetap jaga jarak 1 meter dan sosial atau fisikal distancing Dan juga bagi masyarakat Kabupaten Lebak yang pulang kampung Tolong melaporkan kepada RT, RWnya dan Kepala Desa untuk disampaikan kepada puskesmas Sehingga kita bisa melakukan pengawasan Supaya kita menjaga tidak adanya yang terpapar virus corona Dan mungkin akhir-akhir ini juga masyarakat bertanya-tanya Terutama katanya banyak isu mengenai saya Isu saya positif virus corona dan lain sebagainya Alhamdulillah saya sehat-sehat saja Karena saya merasa saya banyak bertemu orang Banyak bertemu dengan masyarakat Yang tentunya kalau bersalaman kadang-kadang juga pageyek-bijeknya Pageyek-bijek terus tercium sampai gitu Jadi makanya saya menjaga diri Waspada diri sendiri Saya melakukan isolasi mandiri di rumah Dan Alhamdulillah saya juga sudah melakukan tes swab Hasilnya negatif Dan memang menunggunya itu cukup lama ya Karena memang harus diteliti oleh LabKes Kementerian Kesehatan Dan baru disampaikan kepada kita setelah 7 hari prosesnya gitu Nah selama menunggu itu walaupun saya melakukan tes Tentunya saya walaupun belum mendapatkan hasil Saya sudah melakukan isolasi mandiri di rumah Karena saya punya anak yang usianya sekitar 3 tahun Maka saya juga terpisah kamarnya Kemudian juga interaksi saya tidak bersentuhan dengan anak saya Selama 14 hari Dan Alhamdulillah tadi hasil tesnya negatif Tetap juga saya harus tetap melakukan sosial dan sikal distancing Sehingga bisa menjaga untuk orang tidak terpapar Dan orang juga terkena virus Karena virus ini adalah virus yang sangat membahayakan Walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa Tetapi sebarannya ini yang cukup cepat ya Sehingga tadi itu kita tidak bisa memprediksi Maka dari itu masyarakat saya memohon kepada seluruh masyarakat Untuk tetap menjaga jarak Dalam komunikasi, dalam interaksi Dan juga jauhi kerumunan-kerumunan dan keramaian Dan tentunya bagi masyarakat Kabupaten Lebak yang sekarang juga yang sedang menjadi Keluarganya yang ada di OPNAM di rumah sakit Terutama di rumah sakit RS Uli Aji Darmo Karena kita membuat himbawan untuk yang penunggunya itu hanya dua orang Nah banyak masyarakat yang marah-marah Bagaimana katanya kalau ibu yang ngerasain Atau bapak yang ngerasain keluarga kami yang sedang di OPNAM Nah tolonglah bantu tenaga medis Tenaga medis juga ingin berkumpul dengan keluarganya Ingin bertemu dengan keluarganya Tapi kalau ibu tidak melakukan Bapak ibu tidak melakukan himbawan Dari pemerintah Maka itu sama saja membebani kepada orang lain Jadi ini untuk upaya kita Ihtiar kita untuk Menjaga masyarakat tetap sehat Pasiennya juga Ditangani dengan baik Dan ibu juga tentunya tidak berinteraksi Dengan virus-virus yang bertebaran Dan ini yang kita khawatirkan Jadi mohon untuk dimaklumi Kita menghimbau seperti ini adalah untuk kebaikan kita bersama Jadi saat ini Kalau bahasanya anak muda sekarang LDR-annya Cicim baylah di imah Ulah lelumpangan Banyak yang bisa kita lakukan Loban yang bisa kita lakukan dengan cicing di imahnya Mungkin sama-sama kita berikhtiar kepada Allah Ya tadi itu dengan menjaga jarak Dan juga tetap berdoa kepada Allah Dan kita berdoa Semoga virus ini segera Hengkang lah Segera musnah dari permukaan bumi ini Sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa Bisa melakukan ibadah dengan mudah Dan juga bisa bersilaturahmi dengan yang lainnya Sekali lagi Di masyarakat Kabupaten Lebak Saya menghimbau Jaga jarak Dan interaksi Di dalam keluarga Bagi yang sudah berpergian Dari luar kota Ya Tentu juga bertemu dengan banyak orang Mohon untuk melakukan isolasi mandiri Di rumahnya masing-masing Selama empat mas hari Semoga kita disehatkan Dan semoga Allah selalu melindungi kita Dijauhkan dari segala marah bahaya Terutama Virus ya COVID-19 ini Jadi Sampaikan salam saya kepada masyarakat Mari kita bersama-sama Ikuti anjuran pemerintah Untuk kebaikan kita bersama Untuk kesehatan kita bersama Dengan kebersamaan Insya Allah Kita bisa Melewati ujian ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dengan ujian ini Semakin meningkatkan keimanan Dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salam sayang saya Untuk masyarakat Jaga jarak Dan mari bersama-sama Kita tetap di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh